Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews.com, Pemirsa. Momen penyerahan hadiah bagi pemenang Masterchef di musim ke-11 sangat berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Pada musim kali ini, Pemirsa, pemenang mendapatkan apresiasi langsung dari calon Presiden Republik Indonesia, Ganjar Pranowo. Pemenang Masterchef Indonesia season 11, Belinda Kristina patut berbangga karena telah berhasil memenangi ajang bergensi kompetisi memasak Indonesia ini. Terlebih, perempuan yang masih tercatat sebagai mahasiswa ini tak menyangka hadiah diserahkan langsung calon Presiden RI, Ganjar Pranowo. Ganjar memberikan penghargaan didampingi istrinya Siti Atiko dan eksekutif Charwoman MNC Group yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo di Studio 4 MNC Kebun Juduk, Jakarta. Yang pasti I'm very honored soalnya gak nyangka kalau Pak Ganjar juga langsung datang untuk memberikan apresiasi, jadi berterima kasih banget untuk Pak Ganjar yang sudah datang meluangkan waktu buat teman-teman semua juga disini dan memberikan hadiah secara langsung. Saya berharap karena kuliner ini menarik, mereka bisa go internasional. Saya berharap mereka bisa menjadi diplomat Indonesia melalui keahliannya sebagai seorang Masterchef dan bawalah resep-resep Nusantara ke seluruh ujung dunia karena saya yakin anak-anak muda ini hebat dan bisa. Terima kasih sudah memfasilitasi dalam kompetisi yang top. Kehadiran Ganjar Pranowo terasa sangat spesial karena Masterchef season 11 juga menjadi musim yang spesial. Pasalnya, pada season kali ini menonjolkan kehasan kuliner Nusantara. Di suatu kehormatan, ada kehadiran Bapak Ganjar Pranowo dan juga Ibu Siti Atiko untuk menyerahkan secara simbolis hadiah kepada para Grand Finals dan juga pemenang. Pastinya ini akan memotivasi mereka ya untuk bisa lebih lagi di saat mereka keluar mati setiap ini. Kompetisi memasak Masterchef Indonesia diharapkan dapat melahirkan para duta kuliner Indonesia yang bisa bersaing di kancah internasional. Dari Jakarta, Galupandu, Yudi Ricat, Ainews melaporkan.